Intro Halo smart viewers, kopi dikenal sebagai minuman yang tentunya memiliki khas baik dari segi aroma maupun kenikmatan yang dihasilkannya. Nah dari kenikmatannya saat ini kopi dikenal sebagai sebuah gaya hidup maupun menjadi penghubung dalam berkomunikasi khususnya di kalangan anak muda smart viewers. Kopi adalah jenis minuman seduh yang sudah dikenal sejak zaman dulu. Kopi biasanya menjadi minuman wajib bagi para orang tua kita, namun kini kopi sudah menjadi minuman favorit kaum muda. Saat ini banyak yang kita temui di kafe-kafe yang menjadi tempat nongkrong kaum muda dengan menu andalan kopi. Kedai kopi kini sepertinya berlomba-lomba untuk menawarkan cita rasa kopi khas Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa kopi yang terkenal diantaranya kopi Gayo, kopi Mandaling, kopi Lampung, kopi Kintamani, dan juga kopi Jawa. Menjamurnya kedai kopi di beberapa wilayah kota besar di Indonesia bisa jadi mengindikasikan bahwa keberadaan kopi di Indonesia kini tengah populer. Hal ini berawal dari meningkatnya industri pengelolaan kopi di Nusantara. Semakin meningkatnya industri kopi, hingga membuat kopi sendiri menjadi bagian dari gaya hidup sebagian besar orang saat ini. Jika kopi Indonesia berhasil populer hingga mancanegara, tentu Indonesia akan lebih dikenal di mata dunia. Berikmati secangkir kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban dalam satu dekade terakhir. Alhasil, coffee shop atau cafe selalu menjadi tempat favorit mereka. Bukan hanya sebagai tempat bersantai dan berkumpul bersama sahabat, kehadiran coffee shop atau cafe juga menjadi titik temu bagi kolega kerja sekaligus rapat bisnis. Apalagi hal ini semakin menyenangkan dengan tersedianya koneksi wifi. Meski sajian yang ditawarkan berbeda antara coffee shop atau cafe, kopi tetap menjadi minuman favorit yang paling banyak dipesan. Hal ini terlihat dari data pertumbuhan peminum kopi di Indonesia yang meningkat 8 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan kopi secara global yang hanya 6 persen. Senada dengan data tersebut, temuan Euromonitor juga mendapati kedai kopi di tanah air bertumbuh cepat sejak 5 tahun terakhir. Saat ini, sekira 1.083 kedai kopi berada di Indonesia dan sebagian besar berlokasi di Jakarta. Tak ayal, bila kini sejumlah coffee shop atau cafe semakin ramai seiring bertamanya jumlah anak muda. Apalagi tren konsumsi kopi juga menjadi bagian dari mencintai produk lokal Indonesia yakni biji kopi. Itu memang menjadi keunikan tersendiri bagi kopi. Hmm, tentunya bagaimana rasa dan aroma yang tentunya telah dihasilkan ini mampu menciptakan atau mencairkan suasana sekaligus mampu membuat komunikasi berjalan dengan lancar. Salah satunya di 8 bulungan ini, dari tangan beberapa anak muda mampu menciptakan aroma dan juga kenikmatan atau rasa yang dihasilkan menjadi lebih spesial untuk dirasakan khususnya di kalangan anak muda loh smart viewers. Seperti halnya anak muda yang satu ini, Alvin, sang pendiri coffee shop 8 bulungan yang terletak di bilangan Jakarta Selatan ini, membuka kedai kopi dengan menciptakan suasana yang santai. Konsep awalnya sih, tadinya mau ke Jepang-Jepangan gitu. Cuman, pas udah jalan, gue ngeliat orang dateng tuh kayak, kayak gak bisa nih kalau gue masukin Jepang-Jepangan. Jadi gue gak ubah konsepnya langsung kayak, yaudah ini kayak rumah lu sendiri gitu. Jadi lu mau ngapain aja disini, nyantai, mau naruh HP sembarangan, kayak, ini gue bilang, kayak kita tuh gak ada gap gitu. Jadi kita semua sama gitu. Pas masih di perut kali udah minum kopi gue, jadi nyokap-nyokap gue emang suka ngopi sih. Terus pas gue lahir juga, gue dari SMP, SMP gue udah ngopi cuman ya sasetan, SMA gue udah mulai masuk-masuk yang kayak, kopi-kopi gede gitu, kayak Starbucks gitu-gitu. Kiranya, pas lulus SMA, gue kepo gitu, kayak gimana caranya gue bisa, punya kedai sendiri. Disini paling banyak, kalau ngomongin produk, kopi, dari kopi itu, yang tadi gue bilang, susila, kopi susu 8, sama manual brew-nya. Kayak filter kopi gitu, kalau non-kofinya, es pisang coklat susu, sama, es green tea, biasanya. Tantangannya, pertama pasti, niat. Habis niat, uang. lo udah punya dua itu, nekat, menurut gue, udah, udah, jadi sih. Jadi, lo udah punya niat, udah punya uang, terus lo nekatin aja, gue buka kopi shop, urusan, jalan apa enggaknya, nanti bakal jalan kok. tangannya yang sangat lihai, memainkan peralatan, saat menyuduh kopi, ternyata Alvin, sudah menyukai kopi, sejak SMP. Kegemarannya dengan kopi tersebutlah, yang mendorong Alvin, untuk membuka kedai ini. Alvin, setiap harinya, melayani pembelinya, dengan menawarkan produk-produk, unggulannya di Smart Viewers. Tentunya, anak muda itu, selalu melakukan inovasinya ya, untuk menciptakan, cita rasa yang menarik. Alvin, sebagai pendiri kopi, yang lahir di Zabandau. Menurutnya, mendirikan kedai kopi, bukanlah perkara mudah. Banyak sekali, tantangan yang dihadapi. Mulai dari mengumpulkan niat, hingga pada bagaimana, mendapatkan modal, untuk memulai usaha. Nah, yang satu ini, Nabila, yang merupakan pelanggan, tetap kedai kopi lapan bulungan, mengakui bahwa, anak muda, kini menganggap bahwa, kopi, merupakan tren yang terkini, atau kekinian. Banyak diantara penyuka kopi, kini lahir, dari generasi, milenials. Gak tau ya, dari dulu kan, nyokap emang suka kopi, jadi, ikut ke bawah nyokap aja, dari kecil, suka disungguin kopi aja gitu. Ya, dari, Alasan pertama, mau nongkrong di coffee shop, karena, apa ya, meeting pointnya, lebih gampang aja sih, kalau sama temen-temen, lebih ada patokannya, disini, jadi, lebih gampang ketemunya, terus, kalau nongkrong disini, itu emang, karena kebanyakan disini, juga temen-temen semua, jadi, ya, sekalian aja, gitu, nongkrong. kalau menurut aku sih, kopi itu kan, dia kan ada kafeinnya ya, itu tuh kayak, sebetulnya, biar bikin aktif juga kan, karena, maksudnya, aku juga kayak, anak muda zaman sekarang, tuh aktif banget gitu, ada yang kuliah sambil kerja, banyak hal, segala macem, ikut UKM, ikut apa, jadi kayaknya, mereka kadang butuh sih, gitu, ngopi, biar semangat. Begitu pula dengan anak muda, pencinta kopi yang satu ini, nih smart viewers, Bianca, yang juga sebagai staff, di kopi 8 bulungan ini, menyukai kopi, sejak dia masih kecil, diantaranya, semakin tertarik dengan kopi, dan mulai belajar, meracik kopi yang baik. Gue suka kopi, karena, ya emang, keluarga gue sih, dari basicnya emang suka kopi ya, gue suka kopi dari SD, udah dijijelin kopi dari SD, gitu. Seberapa? Seringnya? Sering banget sih, sering banget, karena emang, temen-temen gue juga suka kopi, gue juga suka kopi, terus sering ngobrol-ngobrol, nongkrong, main, yaudah akhirnya, eh kesini yuk, pasti ke tempat coffee shop, gitu loh, gak yang, kalau ke tempat mall yang lain-lain itu, jarang sih. Ya, justru sekarang, yang gue suka sih, anak SMA aja, itu udah pada suka, kopi manual, manual kan untuk orang tua doang, kan biasanya, pas gue liat, wah gila, ini anak SMA udah minum manual nih, gitu kan, manual bro kan, bener-bener dari bincang langsung gitu kan, kalau yang lain kan, misalkan, paling kopi susu, pakai susu kental manis, kalau itu bener-bener, apa ya, kopi gitu, yang gak pakai gula, gitu, jadi ya, menurut gue, sekarang, kopi lagi naik banget sih, daripada dulu, gitu sih. Tentu, tren minum kopi bagi anak muda ini, akan terus menjalar, hingga beberapa tahun ke depan, dan tidak menutup kemungkinan, Indonesia, akan sukses menjadi negara penghasil, dan pengkonsumsi kopi terbanyak di dunia. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bank Sampah My Darling, atau biasa disebut dengan BSMD, adalah program pemerintah, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008, tentang pengelolaan sampah, serta Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan pemerintah No. 81 tahun 2012, tentang pengelolaan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah. Terdapat pula Peraturan Daerah No. 10 tahun 2006, tentang organisasi perangkat. Kalau menurut data sih, data pemerintah, 7.000 ton sampah per hari yang terbuang ke TPA Bantar Gebang. Andai kata para petugas sampah, satu hari aja, tidak operasional, mungkin bisa dibayangkan, Jakarta ini sudah jadi gunungan sampah. Sebenarnya sih Undang-Undang di negeri ini sudah luar biasa canggih sebenarnya. Perda tentang sampah di DKI pun sebenarnya sudah ada. Cuma jujur aja saya ragu, Indonesia ini, Jakarta ini bisa bersih. Ya mungkin saya ada sedikit menyinggung tentang regulasi. Undang-Undang menyatakan, pemerintah itu hanya sebatas fasilitator dan regulator. Yang jadi eksekutor itu masyarakat. Itu kata Undang-Undang, bukan kata saya. Tapi kenyataannya pemerintah bermain sampah juga, bahkan bisnis sampah. Ini sudah jelas-jelas menyalahi Undang-Undang. Saya pikir, saya nanti mungkin bersama teman-teman, saya akan ke MK. Minta direpisi aja sekalian Undang-Undang ini daripada dibikin abu-abu. Tapi, udahlah, saya tidak mau bicara tentang regulasi. Saya hanya berpikir, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Mungkin paling tidak saya akan diet menggunakan plastik. BSMD sendiri dibentuk oleh masyarakat yang digeraki oleh Yeni Mulyani. Yeni adalah direktur BSMD yang menjadikan garasi rumahnya menjadi tempat BSMD. Sejak tahun 2000, dirinya sudah menaul ulang sampah dan membuka bank sampahnya pada tahun 2012. Pada saat itu, BSMD adalah satu-satunya bank sampah yang diresmikan oleh wali kota Jakarta Selatan. Yeni, dulunya aktif DPKK, mengajak teman-temannya untuk dapat berkarya sambil menghasilkan uang melalui produk-produk hasil dapat ulang. Sayangnya, sekitar 3 bulan setelah peresmian, ia justru ditinggalkan oleh teman-temannya. Bang sampah medaling itu kan baru berdiri, baru injak 6 tahun. Nah, jadi selama 5 tahun belakangan itu, saya nyaris-nyaris tidak ada berhentinya. Dan saya merasa bersyukur, saya tidak pernah sakit. Padahal jadwal saya itu padat sekali. Saya bisa setiap minggu, saya keliling Indonesia, saya bisa ke luar negeri untuk memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Nah, di tahun ke-6, saya mungkin akan mengurangi keluar kota, ke daerah. Saya akan fokus di markas. Saya ingin menciptakan karya-karya yang belum pernah orang ciptakan. Kalau selama ini saya yang keluar, tahun ke-6, orang yang datang ke sini. Saya bentuk bang sampah berdasarkan hobi. Jadi, saya tidak mencari nama, popularitas, ataupun penghargaan semacam kalpataru jauh dari pemikiran saya. Sukses sejati buat saya itu, bila mana semakin banyak orang mau mendaur ulang sampahnya, mulai dari sumbernya, yakni dari rumah, mungkin Jakarta ini, mungkin Indonesia ini bisa bersih. Syukur-syukur bisa menuju negara yang zero waste seperti Singapura. Hanya itu impian saya. BSMD melakukan jam operasional pada hari Rabu dan Sabtu dari jam 10 pagi hingga 1 siang. Sampai saat ini, nasabah yang tercatat di BSMD hanya sekitar 30 nasabah. Padahal, tidak banyak orang yang diperlukan untuk mengoperasikan bank sampah. Bank sampah hanya memerlukan seorang direktur, Biro Keuangan, Customer Service, Teller, Divisi Pencatatan, dan Divisi Pengapakan. Namun, sekarang Yeni mengoperasikan bank sampahnya hanya seorang diri saja. Sekitar setahun setelah BSMD diresmikan, BSMD langsung digandeng dan menjadi Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PLN. PT PLN juga mempercayakan Yeni untuk memina dan memberikan rekomendasi terhadap bank sampah yang layak bekerja sama dengan perusahaan milik negara tersebut. Yeni justru jarang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ia merasa pemerintah tidak peduli dengan bank sampah yang telah dibentuknya. Sehingga, sudah dua kali ia mengembok pagar bank sampah saat terlombaan adiliyata. Pemerintah mungkin melihat tindakannya sebagai pemberontakan atau pembangkangan. Padahal, ia hanya ingin pemerintah memperhatikannya lebih lagi. Gaya yang asik dan pembawaannya yang menyenangkan, membuat Yeni banyak didatangi oleh kaum muda. Bukan hanya orang muda, stasiun televisi, koran, dan berbagai media juga banyak menyorot dirinya. Moto Bu Yeni dalam menangani sampah adalah menjadikan sampah sebagai gaya hidup. Hal inilah yang membuatnya menarik perhatian. Ia biasanya mengenakan barang-barang bertema daur ulang, mulai dari anting, kalung, gelang, dan juga tas. Ia juga tidak malu ketika memulung di jalanan ataupun di pasar. Menjadi pusat perhatian justru menjadi tujuannya, agar banyak orang yang melihat bahwa sampah bisa menjadi barang yang indah dan bernilai. Tidak hanya itu saja loh, ibu yang memiliki satu orang anak ini juga tidak memasang tarif bagi pelayanannya di dunia sosial. Ia juga tidak takut bila ada yang meniru hasil karyanya atau takut disaingi oleh orang lain. Ia justru berharap semakin banyak orang yang dapat menawar ulang sampah menjadi barang yang indah dan bernilai. Mungkin pesan saya buat generasi penerus bangsa ini karena kita ini satu hari itu kan memproduksi sampah. Manusia itu yang memproduksi sampah itu 5 kilo per hari. Ini menurut data pemerintah ya, organik dan non-organik. Jadi saya kira bijak lah menggunakan khususnya plastik ya karena untuk saat ini Indonesia itu sangat memalukan sekali. Indonesia urutan kedua yang membuang sampah plastik ke laut itu. Jadikan sampah sebagai gaya hidup. Kalau selama ini kita tahu ada moto buanglah sampah pada tempatnya jangan buang sembarangan gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Saya kira itu saja tidak cukup. Kalau tidak kita jadikan sampah sebagai gaya hidup. Makanya kenapa mungkin banyak orang yang bilang ke saya kalau saya ini aneh kah atau nyentri kah karena dimanapun kapanpun acara apapun selalu ada atribut sampah di tubuh saya. Ini mungkin bentuk sosialisasi saya terhadap masyarakat karena mengedukasi masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau kita tegor orang bisa-bisa orang tidak suka akhirnya jadi marah kita. Jadi saya selalu pakai atribut itu gaya sosialisasi saya lewat-lewat itu. Berharap saya ingin ditanya Ibu Yeni itu kalungnya lucu terbuat dari apa kalau ada orang yang nanya seperti itu saya sudah pasti antusias. Wah ini terbuat dari koran loh ah yang betul di rumah padahal banyak loh sampah koran akhirnya besoknya datang jadilah nasabah pertanyaan terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati